Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Filmaran Oke bosku, jadi kali ini kita ada proyek pekerjaan dari konsumen kami Om Agus Unit Innova Diesel 2KD tahun 2010-2011 G Diesel Matic Generasi facelift sebelum grand warna abu-abu yang beliau mempercayakan kami untuk sedikit restorasi ringan Modifikasi Service All General Checkup Jadi melibatkan beberapa divisi Pertama, divisi mesin untuk Service All General Checkup Kedua, divisi modif lampu ProG Pro 7 untuk modifikasi lampu Ketiga, divisi painting karena ada permintaan untuk ngecat pelek Terus keempat, divisi audio karena ada permintaan untuk penggantian head unit Android Divisi kelima yaitu finishing untuk divisi salon detailing Nah, unit mobil ini kita perlihatkan progres kerja keras dari tim kami dari awal hingga air Inilah kelebihan Garasi Mobil Semarang Semua divisi ada di Garasi Mobil Semarang Oh iya, ada satu lagi, divisi kaca film Karena ada permintaan untuk ganti kaca film Helios Premium Oke bosku, setelah ini tonton video progres tim kami mengerjakan unit mobil ini dari awal hingga akhir Come on! Oke bosku, jadi projek pertama yang kami lakukan di divisi perlampuan dahulu ProG Pro 7 P730HV Kami akan eksekusi untuk merestorasi, memodifikasi headlampnya Nah ini teman-teman bisa lihat P730HV, 50 low beam, 60 watt high beam Sudah kita siapkan Projek pertama ini akan menguras waktu sekitar sehari Kita start dari pagi, selesai sore hari bosku Oke bosku, mohon maaf banget untuk dokumentasi saat projek pengerjaan lampu Tidak sempat kita buat dokumentasi karena kesibukan waktu Nanti setelah divisi lampu selesai Lanjut ke projek divisi bengkel mesin GMS Untuk servis general jack up di bagian mesin kaki-kaki rem 4 roda Nah hari berikutnya Kita melakukan general jack up Apa saja spare part yang perlu peremajaan Dan servis mobil diesel yang kami lakukan itu melepas intake manipol Pipa EGR, throttle Nanti kita akan bersihkan kerak-kerak yang mengendal di bagian tersebut Setelah dilakukan general jack up Ada beberapa spare part yang kita siapkan untuk peremajaan Dan inilah spare part-sperar part yang kami sediakan Jadi penggantian oli mesin 7 liter menggunakan 10W30 Karena mobil ini kilometernya masih tergolong rendah Untuk usia mobil tahun 2010 ya Kilometer masih 150 ribu Bosku dan kondisi mesin memang saya rasa mobil ini sangat rawat Setelah itu kita mengganti oli, mengganti filter oli, filter solar, filter AC Terus kita melakukan pembersihan rem 4 roda menggunakan brake cleaner Terus karburator cleaner itu untuk membersihkan kerak-kerak Finishing air nanti kita lakukan purging diesel Nah di video ini kita lihatkan ada sedikit rembes di bagian seal packing dexel Nanti juga kita akan ganti Terus ada permacaan juga di bagian fan belt Fan beltnya itu sudah mulai retak-retak Karetnya sudah mulai getas Termasuk mengganti filter gas Innova nya ya Nah ini juga kita lihatkan ada rembes di bagian shockbacker depan Yang nanti juga kita lakukan peremajaan Terus di bagian kaki-kaki juga ada beberapa yang dilakukan peremajaan dari bolt join dan rack end Serta penggantian viper hybrid di bagian depannya Dan setelah itu lanjut di hari berikutnya Dikerjakan oleh tim divisi kaca film Untuk penggantian kaca film full ya Dari depan samping hingga belakang Untuk bagian depan kita kasih 40% Sisanya kita kasih 80% bosku Jadi itulah projek yang kami lakukan step by step ya Melibatkan beberapa divisi Nah setelah itu di hasil akhirnya kita melakukan projek untuk salon detailingnya Nah ini obat yang kami gunakan untuk step pertama Menggunakan Mezernah Heavy Cut Compound Step kedua ini ada dua botol racian sendiri Nanti untuk step ketiganya kita menggunakan Maguire Detailer Ultra Polishing Wake Jadi inilah obat eksterior yang kami gunakan di pemolesan bodi Nah salon di kami juga menggunakan obat di interior untuk antinoda atau blasting Untuk membersihkan kerak-kerak yang menempel di plafon, door, trim, jok Inilah obat-obat yang kami perlihatkan ke teman-teman Divisi salon detailing Nah kemarin juga ada permintaan konsumen untuk melakukan pengecatan Pelek 4 roda hitam glossy Ini sudah kita cat Melibatkan divisi cat GMS Nah untuk proses salon di interior jok kita lepasi Jadi bisa detail hingga karpet bawah Bersih ya bosku Itulah step by step yang kami lakukan untuk membuat mobil ini Sesuai konsep yang diinginkan konsumen Oke bosku Nantikan hasil akhir dari proyek mobil ini Nanti juga ada penggantian head unit android ya Sesuai dengan pesanan konsumen Pateni Tim 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 Lampu dekat Oke bosku Jadi ini kita review Akhir ya Hasil proyek pekerjaan Di unit Innova Diesel Punyanya om Agus ya Nah Ketika datang mobil ini Didukung dengan bodi cat yang mulus Jadi tidak ada pekerjaan Speed body cat Paling melibatkan divisi cat GMS Hanya untuk melakukan repen pelek Hitam glossy Jadi sebelumnya itu dia Peleknya di cutting sticker Hitam glossy Tapi Namanya pelek itu kan Panas ya Stickerannya pada lepas semua Akhirnya mempercayakan GMS Untuk melakukan repennya Repen pelek Nah kemarin divisi cat GMS Terlibat untuk melakukan repen pelek Hitam glossy Ini kan Innova G facelift Dia peleknya model akar ya Nah setelah itu Di video sebelumnya Teman-teman nonton Dilakukan service oil general check up ya Nah ini sebelumnya itu Dikasih tanduk Tanduknya itu Menutupi Kena potnya Akhirnya kena potnya itu Membalik Asepnya Kena di Kena di Bumper ini bosku Bumpernya gosong Kemarin akhirnya Minta tolong kami Untuk tanduk belakang Dicopot mas Robi Oke kita copotkan Nah ini Teman-teman bisa lihat Seal project Eksteriornya Dari salon detailing GMS Bodi Bodi Eksteriornya Sudah kembali mulus ya bosku Jadi seperti itu Nah setelah itu Dilakukanlah Service oil general check up Nanti spare partnya ada Spare part Bekasi Ditaruh di Bekasi Nanti sebagai bukti autentik Nanti kita akan review Terus Ada permintaan Untuk modif lampu Proji Pro 7 P7 30HV Dengan diamond Blue lens Serot Nakota BMW New 2018 Jadi ini teman-teman Bisa lihat sendiri Hasil proji Yang kami Terapkan Di penampilan Mobil ini bosku Ya Terus hasil cahayanya Kan teman-teman Sudah nonton ya Bagaimana hasil cahayanya Di saat Malam hari Di video sebelumnya Sudah tak perlihatkan ya Terus ini lampu sennya Saya ganti lampu sen light Kita coba Nyalakan lampu sennya Sembari kita matikan Ini kita hazard Oke Nah ini kita perlihatkan Lampu sennya Sekarang jadi lampu sen dajal ya Terang sekali bosku Asli Nah ini teman-teman bisa lihat Paket lampu Proji Pro 7 P7 30HV Cahaya Malamu dibuat terang Jadi ini tipe Proji Terendah dari Pro 7 Yang kami miliki ya Hasil cahayanya aja Seperti itu bosku Oke bosku Terus selanjutnya Ada permintaan Untuk modif kaca film ya Paket Helios Windows film ini Depan kita kasih 40% Sisanya Samping-samping Samping belakang 80% Terus di interior Ini teman-teman bisa lihat Interior yang sudah Sudah kembali clean Kemarin kita salon Jok kita lepasi Seal plate nya ini ya Sudah kembali clean Plafon Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri Jadi ini mobil Modifikasi ringan Restorasi ringan Yang melibatkan Hampir semua divisi Yang ada di garasi mobil Semarang bosku Nah ini kita perlihatkan juga Untuk spare part Bekasnya ya Jadi ini kemarin ada Servis perbaikan General check up Dari divisi bengkel mesin GMS Sebagai bukti autentik Spare part bekasnya Kita taruh di mobil Nah ini tipe Proji Pro 7 Yang kami pakai P730 50 low beam 60 watt High beam 5700 Kelvin Ini tipe P730 HV Mark II ya Blue lens Flat cut off Dari Pro 7 Terus ini untuk Head unit bekasnya Head unit lama Pioner ya Kita ganti Sansui 9 in RAM 4GB Ini Android RAM 4GB Jadi tidak lemot bosku Terus ini kemarin Ada permintaan Penggantian Viper juga Satu set kanan kiri Kita ganti Vipernya Menggunakan hybrid Nah inilah Bagaimana SOP prosedur GMS Spare part bekasnya Kita bawakan Jadi seperti itu bosku Oke Lanjut ke head unitnya Ini Head unit Androidnya Kita Lihatkan Nah ini kita Lihatkan head unit Androidnya Sudah Support kamera Mundur juga bosku Oke bosku Jadi seperti itu ya bosku Karena ini tipe G Jadi Kesannya Jadi lebih bagus Kalau tipe V Kadang itu menutupi MID nya Dan ini untuk Tombolnya juga Masih berfungsi untuk Tombol Hazard ya Oke Lanjut kita perlihatkan Di bagian Cup mesin ya Di bagian ruang mesin Pak Iwan Bagian ruang mesin Kita perlihatkan Yang sudah kita lakukan Salon Nah ini bagian ruang mesin Sudah kita lakukan Cleaning salon Jadi Unit mobil sudah bersih Layaknya keluar dari Showroom mobil Bosku Nah inilah projek yang Melibatkan beberapa divisi Di garasi mobil semarang Ada sekitar 6 divisi Divisi mesin Divisi lampu Divisi audio Divisi kaca film Terus Apa lagi Divisi cat Ngecat pelek Sama Divisi salon detailing Melibatkan 6 divisi Dari garasi mobil semarang Yang berkecimpung Di projek mobil ini Oke bosku Itu saja laporan singkat Dari kami Thank you ya Sudah nonton Dari awal hingga akhir Garasi mobil semarang Kita tutup dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Thanks Sudah nonton Channel kami Garasi mobil semarang Untuk kalian Jangan lupa ya guys Untuk klik Subscribe Button And hit the bell icon Biar kita semakin Jaya Like comment and share See you next time Bye 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 Bye